Hai guys balik lagi bareng alfasa lagi di video kali ini aku mau bikin tutorial cara pakai alis seperti yang kalian lihat di alis sebelah kiriku aku sudah menggunakan skot dan di sebelah kanan aku belum menggunakan apa-apa aku akan menggunakan pensil alis dari beauty story ujungnya sudah ada spoolie nya jadi kalian nggak usah bingung lagi cari spoolie dan ujung satu lagi ada pensil alisnya kalian tinggal putar aja oke yang kalian butuhkan hanya skor atau isolasi atau apapun yang kalian punya kemudian kalian potong kecil-kecil seperti ini dan ditempelkan di kulit supaya nggak terlalu lengket sehingga ketika dicabut enggak terlalu sakit tempelkan sesuai bentuk yang kalian mau seperti ini kalian sambung-sambung aja sampai mengikuti bentuk yang kalian mau panjangnya semana dan sempelnya semana kalian ikutin aja ya kemudian di bagian atasnya tenang aja kalau memang posisinya kurang rapi ini kalian bisa bangerin lagi kayak begini aku juga bongkar pasang-bongkar pasang disesuaikan bentuknya gimana enaknya nah kalau udah rapi seperti ini kalian tinggal isi bagian dalamnya pelan-pelan aja pinggirnya dalamnya semuanya sampai full jadi kalian nggak usah bingung lagi kalau ini menceng atau gimana sih susah banget susah banget nah kalau pakai cetakan alis tuh kadang ada yang enggak punya atau susah didapet ya jadi aku coba pakai-pakai spot seperti pakai tab seperti ini semoga kalian suka dan terbantu ya Nah kalau sudah tinggal dibuka pelan-pelan tab yang lagi nah kalian bisa lihat kan alisku juga dibawahnya itu banyak banget dan belum aku cukur jadi aku biarkan saja seperti itu jadi tapi tetap terbentuk walaupun alisku agak gondrong di bagian bawah nah untuk lebih rapi kalian bisa tutupkan tutupin itu dengan concealer sebenarnya tapi aku skip bagian itu aku hanya mau kasih lihat hasil akhirnya seperti ini kalau hanya kalian menggunakan step-step seperti tadi mungkin bisa dibilang simple mungkin juga bisa dibilang ribet tapi buat kalian yang nggak bisa sama sekali pakai elis ini bisa kalian coba Oke so kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah muaaah